Halo guys, jadi pada video kali ini kita akan kembali lagi membahas raket baru dari brand Hikua guys ya Hikua lagi, Hikua lagi ya Pasti kalian ada yang bertanya ya Raket Hikua lagi, raket Hikua lagi Kenapa raket Hikua lagi guys ya Ini mohon maaf ya guys ya Kita nge-review raket ini karena Hikua itu mengeluarkan seri raket terbaru guys ya Dan ini setelah saya lihat fisiknya Ini menarik banget ya Berbeda dengan seri sebelumnya yang sudah dikeluarkan oleh Hikua di tahun 2023 ini Seperti Vector Pro Z, Challenger Z dan juga Smasher ya Ketiga raket itu kan punya karakternya sendiri-sendiri ya Nah yang raket ini itu juga sama Punya karakternya sendiri-sendiri Dan pengalaman saya menggunakan raket dengan model seperti ini Itu saya puas, saya suka dan saya kesannya bagus lah Ya semoga aja feelingnya bisa seperti itu ya Raket ini serinya apa? Serinya adalah Accurate Slash Guys ya Dan seperti biasa Hikua kalau mengeluarkan satu seri raket itu pasti ada beberapa tipe ya Nah di raket ini tipenya ada Accurate Slash 500, 600, 700, 800 dan juga 900 Tentu aja masing-masing punya warna yang berbeda dan stiffnessnya yang berbeda pula guys ya Nanti kita akan lihat barang-barang untuk spek dan detail dari raket ini Kemudian karakternya bagaimana Dan juga kita akan lihat berat dan BP real dari raket ini seperti apa ya guys ya Oke langsung aja kita mulai nge-review raketnya guys ya Nah Hikua Accurate Slash ini harganya 200-300 ribuan aja Jadi sama seperti Vector Project, Challenger J dan juga Smasher ya guys ya Dan untuk raket ini ada beberapa tipe ya Ini saya mohon izin untuk nyontek guys ya Belum hafal guys ya Nah ini saya lihat di salah satu lapak dan sumbernya ini tentu aja dari informasinya bersumber dari Hikua ya guys ya Jadi ada Accurate Slash 500 itu medium, kemudian 600 itu flex, kemudian 700 itu medium flex Yang 800 itu stiff dan yang 900 seperti yang saya pegang ini itu dia medium stiff ya Jadi kalian hati-hati untuk stiffnya itu di angka 800 ya Tipenya yang 800 ya, biasanya kan 900 ya Tapi ini yang 900 itu dia medium stiff ya guys ya Semuanya finishingnya glossy dan punya saya ini dia black gold ya Ada sedikit variasi warna putihnya Ini desainnya udah keren guys ya, desainnya kekinian guys ya Rakyat-rakyat Hikua yang dikeluarkan di tahun ini keren-keren guys desainnya guys ya Nah untuk LBSnya bisa sampai 33 LBS, kemudian materialnya full carbon graphic dan metric headset Dan untuk BP-nya dia range-nya 285 sampai 290 ya Jadi balance ya, raket ya, tipe-tipe control, all run gitu guys ya Kemudian untuk beratnya 80 sampai 85 gram ya Jadi rata-rata 4U dan 3U awal guys ya Nah ini yang saya pegang ini dapat berat 85 sama BP-nya 291 ya guys ya Nanti kita akan lihat berat dan BPR-nya guys ya Kalau kita perhatikan dari speknya, karakter raketnya tentu dia all run ya guys ya All run dia mengutamakan atau mengandalkan kontrol dan juga ya sedikit power guys ya Tapi nggak tahu seberapa besar powernya tergantung nanti berat dan BP-nya juga ya Variasi dari itu, dan disini kalau sesuai dengan keterangan yang ada di raketnya Ini maksimum control power, jadi tipenya control power ya guys ya Oke kita mulai dari bagian atas untuk raketnya guys ya Model frame-nya seperti ini, standar ya, nggak compact, jumlah grommet 72 Kemudian ada cekungan luar frame-nya itu di bagian sini, tengah ya Kemudian ada grommet warna putih atau transparan di bagian atas, dua buah untuk menandakan di tengah Kemudian ini frame shape-nya AeroBox ya Dan AeroBox-nya ini dia kecil ya Berbeda dengan Vector Pro Z yang lebih tebal ya Kalau kita bandingkan dengan X-Force Ini lebih kecil akurat lagi guys dengan Spartan Ini juga lebih kecil, cuma kalau Spartan kan lebih kelihatan Aero-nya ya Kemudian Arasopro lebih kecil yang akurat slash ya Kalau Arasopro ini juga sama seperti Spartan, kelihatan Aero-nya guys ya Nah raket ini menarik ya, seperti yang disampaikan tadi ya Raketnya menarik, kenapa? Karena bagian sini ya, powerhouse frame-nya itu dia kecil atau slim Atau dia, pokoknya dia kurus guys ya Berbeda dengan Vector Pro Z Nah Vector Pro Z ini lebih tebal Oke, kemudian dengan yang ada di sini ya, X-Force ini Ini juga lebih kecil lagi yang akurat slash-nya Ini dengan Spartan, masih lebih kecil lagi ya Kemudian dengan Arasopro Nah, masih lebih kecil akurat slash-nya Jadi raket ini seperti yang kemarin habis kita review guys ya Vellet The Vital 1.0 Oke, porous frame-nya juga hampir sama guys ya Cuma di sini sekilas lebih kecil akurat slash-nya Kemudian ini sama juga guys dengan Galaxy Flare Oke, kita perhatikan Ya, hampir sama guys, cuma sedikit lebih pipih Yang lebih kecil yang Galaxy Flare-nya Dan ini juga mirip dengan Dunlop Apex Tour guys Nah, hampir sama Bisa dikatakan malah sama guys ya Nah, ini menarik banget ya Tentu kalian sudah menggunakan Apex Tour Pasti tahu ya performanya seperti apa Galaxy Flare juga ini Bagus pengalaman saya The Best ya, 300 ribuan Dan juga The Vital ini juga raketnya enak ya Jadi semoga aja raket ini bakalan sama Seperti raket-raket itu tadi ya Saya cukup heran dengan model raket yang seperti ini Meskipun ini dia kecil gini guys ya Tapi waktu saya memakainya Itu dia feel-nya tuh bisa solid guys ya Dan swing-nya tuh juga terasa enak guys ya Jadi ini ya semoga aja Sesuai dengan namanya Control Power ya Oke, kemudian T-Join-nya seperti ini Dua huruf H dan Ki Kemudian shaft-nya seperti ini Ada beberapa keterangan Nama serinya Akurat Slash 900 Ada keterangannya Maximum Control Power ya Jadi itu yang diutamakan Kelebihan dari raket ini Itu ya, jadi menarik banget ya Strip-nya medium stiff Kemudian Max Tension 33 LBS Dan ada keterangannya Strictly Design and Tested by Hikua Group Hanya itu aja Dan di bagian kot-nya Nama brand-nya ada hologramnya Kemudian handle grip-nya Handle grip-nya ini dia kecil ya guys ya Linkal grip-nya 7,9 Jadi itu lebih kecil ya Paling kecil daripada grip-grip brand yang lainnya guys ya Biasanya brand-brand lain itu 8,1, 8,2 sampai 8,4 ya Ini 7,9 guys Jadi memang kecil ya Ada keterangan label disini Menunjukkan berat 85 dan BP-nya 291 Saya akur sendiri BP beratnya 85 sekian gram BP-nya 293 Jadi larinya nggak terlalu banyak ya guys ya Feel-nya Ini ringan guys ya Swing-nya ringan Meskipun BP-nya beratnya 85 ya guys ya Tapi ini enak Swing-nya enak ringan Tapi swing-nya ini berisi guys Berisi ya Jadi ya semoga aja powernya dapat ya Kemudian end cap-nya dia seperti ini ya End cap-nya dia karbon guys ya Oke Seperti itu ya video kita kali ini Kita hanya sekedar nge-review spek dan detailnya dulu ya Nanti untuk review pemakainya Ditunggu aja ya Dan saya berharap ini racket-nya bakalan Memuaskan Dan semoga aja bisa memberikan performa yang bagus Seperti model-model racket yang pernah saya coba Dengan model frame seperti ini ya guys ya Jadi ditunggu aja ya Buat kalian yang mungkin sudah coba Racket ini akurat slash Boleh sharing pengalaman kalian ya Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain Salam sehat Salam luar agak Sampai jumpa lagi di video selanjutnya